Sebuah rumah pintar petualang batutah diresmikan, disaksikan oleh musbika, warga, relawan, penamping BKH dan pihak PT Berdikari Jaya bersama di Kelurahan Kedungasen, Kecamatan Warnoase, Kota Probolinggo. Pemotokan tali pita langsung dilakukan, pertanda rumah singgah ini sudah bisa digunakan. Berdirinya rumah pintar penimba ilmu pendidikan kritis ini atas bantuan Yui Santuso selaku pemilik PT Berdikari Jaya bersama. Selanjutnya rumah pintar petualang batutah perdana ditempatkan oleh relawan guru dan warga penerima program keluarga harapan atau PKH. Tujuan utamanya sih ya untuk kepedulian kita ke masyarakat supaya mendapat pendidikan yang lebih baik. Kepedulian aja sih mas, bisa termasuk apa ya, CSR atau apa ya? Rumah. Rumah pendidikan untuk pendidikan aja. Ya semoga bermanfaat aja. Terima kasih atas tanyaan bahwa dengan adanya CSR bantuan dari pihak BJP, kami bersama warga masyarakat, terutama keluarga PKH, ini sangat bermanfaat sekali. Terutama di bidang pendidikannya, yaitu ini adalah permukaan bimbingan belajar. Jadi kami merasa terima kasih sekali kepada pihak BJP dan seluruh warga masyarakat yang mensupport kami dari pihak pemerintah. Paling bawah adalah kelurahan untuk menciptakan tempat belajar ini. Berharap pembangunan rumah pintar tersebut bisa bermanfaat untuk mewujudkan pendidikan secara merata, serta tidak ada lagi buta aksara di kalangan anak-anak maupun lansia. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Tim Museum TV Mengimpukan.